Buat kalian yang masih menanyakan seputar CRF apakah sudah bisa diinden tentunya sudah bisa ya Ini kan kita di dealer teman-teman Jadi di dealer sudah ada vlog penurunan unit itu tandanya sudah bisa diinden motornya Masih banyak banget yang nanya ke saya seputar CRF ini Apakah CRF 2022 sudah bisa diinden bang tentunya sudah bisa Karena sudah turun disini ini juga indenan orang semua Jadi memang dari pertama kali keluar warna terbaru Itu sudah banyak banget yang inden Kita nurunin satu teman-teman sekalian kita lihat yang di bawah Untuk stoknya yang tadi sudah diturunkan Ini turunan ya Kita turun ke basement Oke Nah ini penuh PCX 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 EDV juga ada Beat Scoopy CRF 1 Halo teman-teman semuanya selamat pagi Di vlog hari ini Di pagi ini kita akan kembali menurunkan unit Untuk hari ini seperti yang bisa kita lihat di list Kita akan menurunkan 32 unit Setelah kemarin 26 Sepertinya kurang banyak ya 26 Hari ini kita menurunkan 32 unit Di antaranya PCX Jadi PCX always nih selalu ada setiap hari EDV juga ada Kemudian CRF ada sonic juga Nah hari ini juga Vario 150 masih turun Kemudian Scoopy juga setiap hari turun Unit indenan Beat juga ada Untuk PCX sendiri juga pastinya indenan semua ya Tadi pertama sudah turun juga Jadi ada dua truk Yang pertama tadi pagi banget Sekarang tinggal sisanya Cuma yang pertama tadi baru sedikit sih Sekitar 10 atau 15an ya Jadi sisanya yang sekarang ini Dan kebetulan ini untuk truk DO nya Menggunakan lift Jadi kita gak perlu repot-repot Ngangkat-ngangkat manual Akan diturunkan secara otomatis Otomatis menggunakan lift ini teman-teman Oke langsung saja nanti kita lihat Proses penurunannya Untuk 32 unit hari ini Memang sangat luar biasa Honda ya Setiap hari datang banyak Pengiriman juga banyak Luar biasa Oke teman-teman Jadi untuk proses penurunannya Sudah dimulai Sudah turun dua unit CRF 2022 Ini dia Warna hitam Dan untuk sejauh ini Dari pertama kali rilis warna baru Baru turun warna hitam Putih dan hijau Saya masih menunggu yang warna merah nih Belum ada yang inden ya Untuk CRF warna merah Padahal yang warna merah itu Keren banget Mirip sama kakaknya CRF 250L Tapi sayangnya belum turun-turun nih Sekarang ada CRF Warna hitam Kemudian EDV hitam ABS Untuk detailnya Seperti ini Dari CRF warna hitam Versi 2022 Dan kita bisa lihat disini Untuk beberapa Perlengkapannya Seperti cover plat Kemudian sepion Aki Dan lain-lain Sudah ada semua Toolkit juga ada Untuk kunci-kuncinya ya Oke sekarang lanjut Untuk proses yang selanjutnya Ini ada Sonic 150R Special Edition Racing Red Untuk Sonic sendiri Sudah jarang banget ya Ada pengiriman Ini baru Kali ini ada pengiriman lagi Setelah Berbulan-bulan juga unitnya Yang tidak keluar Di dealer Karena peminatnya Sudah mulai jarang Hari ini Turun lagi Untuk Sonic Oke kemudian Disini ada PCX CBS Warna putih Setiap hari Turun PCX Setiap hari Ada indenan Yang siap dikirim Untuk PCX 160 Ini dia untuk Sonic 150R Special Edition Racing Red Kemudian ada PCX 160 Merah ABS Ini ya Merah ABS Oke Dan beruntung banget Sekarang Dapatnya yang Live ya Atau otomatis Kalau manual Bakal Sakit Sakit pinggang Sakit pinggang Kalau sampai manual 32 unit Oke kemudian Ada PCX lagi Sekarang PCX warna hitam CBS Karena terlihat Dari jauh Warnanya hitam Dove Berarti CBS Oke sudah turun 5 disini Motor yang Berbeda-beda jenis Ada Genre cross Kemudian Matic Semi Adventure EDV Kemudian Matic Premium Perkotaan PCX 160 Dan ada Ayago juga disini Oke guys Kata-kata 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 dulu Yang bagus Tapi kata-katanya Manusia itu Tidak boleh sokong Karena Karena Semuanya akan Balik lagi ke tanah Oh siap Kata-kata Hari ini Oke Lanjut Ada PCX lagi ya Dua Warna merah lagi Kemudian Warna Hitam Sepertinya Di sebelahnya Dan di atas Juga masih Ada Wah ini Kemungkinan Andaikan yang Di bawah Tidak diturunin Sepertinya Tiga truk ya Soalnya yang pertama Kali tadi Turun itu Tidak begitu banyak Saya lihat Di basement Dan yang kedua Ini juga Tidak terlalu banyak Padahal Tiga puluh dua Berarti Sepertinya Bakal ada Tiga truk Pengiriman sih Yang pertama Kelewat Saya belum datang Tadi Untuk yang Pengiriman pertama Oke Sudah Berapa ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sudah Tujuh Diturunkan Kemudian PCX lagi PCX Dan PCX lagi Ini Di bawah Gak tahu Ini Sisanya Bakal dikirim Kemana Setelah Dari sini Jadi Untuk pengiriman Sendiri Teman-teman Tidak Satu Truk ini Langsung Diturunkan Di sini Tapi Ada beberapa Kadang-kadang Dikirim ke Dealer lain Juga Ya Oke PCX lagi Di atas Kemudian Ada Scoopy Di bagian Depan Scoopy Ada Empat Prestige White Kemudian Stylis Merah Stylis Brown Dan Prestige Black Sepertinya Oke Oke Ini dia Untuk Sonic 150R Special Edition Yang Sudah Jarang Banget Di Expose Bahkan Untuk Peminatnya Sudah Mulai Jarang Buat Kalian Yang Masih Menanyakan Seputar CRF Apakah Sudah Bisa Di Indent Tentunya Sudah Bisa Ini kan Kita Di Dealer Jadi Di Dealer Sudah Ada Vlog Penurunan Unit Itu Tandanya Sudah Bisa Di Indent Motornya Masih Banyak Yang Nanya Ke Saya Seputar CRF Ini Apakah CRF 2022 Sudah Bisa Di Indent Bang Tentunya Sudah Bisa Karena Sudah Turun Disini Ini Inden Orang Semua Jadi Memang Dari Pertama Kali Keluar Warna Terbaru Itu Sudah Banyak Yang Indent Hanya Saja Memang Memang Warna Merah Ada Perbedaan Jika Dibandingkan Dengan 2021 Ya 2022 Ada Perbedaan Yang Membuat Warnanya Itu Mirip Dengan KK Honda CRF 250L Yang Warna Merah Kemudian Ada Putih Nah Ada Warna Birunya Untuk Yang CRF Terbaru Ini Sayang Sekali Untuk Yang Warna Merah Belum Turun Turun Juga Belum Ada Yang Inden Jadi Saya Belum Sempet Review Karena Memang Hitam Putih Dan Hijau Sudah Review Semua Teman Teman Bisa Cek Di Video Saya Yang Sebelum Oke Lanjut Sekarang PCX Lagi PCX Lagi Warna Grey PCX Grey Oke Dicek Dicek Dulu Semua Seperti Biasa Untuk Giles Sudah Dapat Dua Atau Belum Kemudian Bodi Bodinya Nanti Kita Juga Akan Turun Kebawah Untuk Melihat Unit Yang Sudah Diturunkan Semua Kita Tunggu Habiskan Dulu Yang Di Truk DO Biar Habis Dulu Nanti Kita Cek Kebawah Kita Nanti Juga Bawa Satu Mungkin Turun Nanti Kita Bawa Scoopy Satu Boleh Bawa Scoopy Satu Oke Jadi Ini Dia Unit Yang Terakhir Ada Scoopy Empat Unit Sudah Turun Tiga Sisa Satu Di Atas Nanti Saya Akan Coba Menurunkan Satu Ke Basement Atau Ke Bawah Biar Sekalian Nanti Kita Lihat Untuk Stok Yang Sudah Diturunkan Totalnya Oke Dicek Terlebih Dahulu Apakah Ada Lecet Atau Tidak Biasanya Itu Banyak Kotoran Yang Menyerupai Lecet Padahal Bukan Lecet Sih Kita Lihat Dulu Keyless Apakah Sudah Ada Dua Disini Oke Remote Sudah Ada Dua Barcode Sudah Ada Dua Emergency Key Sudah Ada Dua Untuk Aksesoris Sudah Ada Disini Aksesoris Ya Tiga Beli Scoopy Kita Cek Dulu Aman Gue Turunin Ini Kita Nurunin Satu Teman Teman Sekalian Kita Lihat Yang Di Bawah Untuk Stocknya Yang Tadi Sudah Diturunkan Ini Turunan Ya Kita Turun Ke Basement Oke Dan Sudah Penuh Disini Disini Sudah Penuh Disini Sudah Penuh Nah Ini Dia Jadi Untuk Yang Sudah Ada Surat Jalan Ini Motor Motor Yang Mau Dikirim Ini Dia Ada PCX Kemudian EDV Ini Padahal Kemarin EDV Baru Saya Bicarakan Ya Di Gudang Sudah Beberapa Hari Tiga Harian Ternyata Sudah Ada Yang Beli Dan Disini Penuh Teman Teman Untuk Motor Yang Baru Datang Disini Ada PCX Kemudian Sonic Nah Ini Untuk Deretan Yang Disini Ini Unit Yang Siap Dikirim Sudah Ada Surat Jalan Semua Ya Sudah 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 Disini Bawah Oke Sisanya Ini Dia Oke Akan Dinaikkan Terlebih Dahulu Jadi Setiap Lift Itu Sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 Unit Yang Akan Dinaikkan Ke Lift Ini Penuh PCX 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 Untuk Sonic Jadi Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Informatif Tentunya Nantikan Video Video Saya Selanjutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan Sampai Jumpa